selamat menikmati 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 sebentar selamat menikmati selamat menikmati apa bedanya apa bedanya selamat menikmati 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 dikasihkan mengenai tentang umroh seperti itu sekarang kita masuk ke dalam materi barunya yaitu pembahasan kedua yaitu mengenai tentang jenis-jenis CEO Nah kalau di dalam jenis-jenis CEO ini ada dibagi dua yaitu CEO on pack dan CEO effect apa sih CEO on pack itu nah Ibu minta Najwa Najwa tolong untuk bacakan slide ini jenis-jenis SEO itu ada dua yang pertama ada SEO on page SEO on page adalah teknik mengoptimalkan website atau blog agar diskusi oleh mesin pencari disukai oleh mesin pencari disebut on page karena yang dioptimalkan adalah website itu sendiri bukan dengan cari bukan dengan cara dari luar website seperti mencari backlink atau memasukkan artikel ke social bookmark mesin pencarian akan mencari halaman-halaman yang paling cocok dengan istilah pencarian yang dimasukkan pengguna itu sebab penting untuk membidik kata kunci yang dicari setidaknya lebih dari ribuan bahkan jutaan kali dalam sebulan jadi akan percuma untuk mengoptimalkan sebuah halaman yang mengandung kata kunci yang tidak atau sedikit dicari orang contohnya seperti memasang meta tag heading breadcrumb dan lainnya se on page digunakan pada saat mengoptimasi sebelum masuk ke blog atau web berikutnya cara melakukan optimasi halaman adalah dengan memastikan kunci-kunci tersebut berada di bagian-bagian halaman web berikut ini yaitu ada nama domain title tag meta description tag kategori dan subkategori halaman dan yang terakhir url oke terima kasih Najwa oke yang mau dicatat boleh dicatat kita bahas satu-satu sesuai apa yang Najwa bilang tadi barusan bahwa si on page adalah teknik mengoptimalkan website atau blog agar disikolai oleh mesin pencari jadi tugas dari si on page ini memaksimalkan atau mengoptimalkan dari sebuah situs web ataupun blog yang kita punya jadi yang dioptimalkan adalah blog dan webnya itu sendiri nah artinya pengoptimalan ini itu tidak dibantu di luar dibantu oleh backlink backlink itu kalau kalian tahu biasanya kalau kalian searching di kayak misalnya searching website atau searching sesuatu ketika kalian buka website itu di paling atas di mesin pencarian atau enggak di google itu ada tulisan www garis miring bla 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 nah itu biasanya itu namanya backlink atau memasukkan artikel ke sosial bookmark sosial bookmark itu contohnya itu semacam facebook instagram twitter nah seperti itu nah kalau si on page ini lebih dominan ke situs webnya dan blognya tanpa bantuan dari backlink ataupun sosial bookmarknya nih nah dimana untuk memaksimalkannya seorang pembuat website atau seorang pembuat blog kayak kita kayak kemarin nih kayak kalian kemarin kemarin kan kalian udah membuat akun dari sebuah website nah ketika kalian membuat akun itu setelah kalian membuat akun kalian akan diarahkan kepada pembuatan kata kunci atau keyword biasanya nih atau yang biasa kalian kenal namanya itu nama domain kalian buat buat dulu nih yang paling atasnya tuh kayak misalnya misalnya kita ambil contoh kedai kopi ingin membuat website maka nama domain yang akan dibuat mungkin aja bisa jadi kedai kopi.web atau kedai kopi.com kayak gitu semacam kayak gitu nah dari keywordnya ini nih nanti yang akan memudahkan yang akan memudahkan kita pengguna internet atau kita sebagai pengguna Google untuk mudah mencari apa yang ingin kita cari gitu sesuai dengan keyword itu sendiri nah bagaimana sih untuk CEO Onpack ini optimal nah disini ada caranya nih contohnya seperti memasang meta tag heading break heading break crumb dan lain-lain nah disini cara melakukan optimalisasi halaman dengan memastikan kunci-kunci tersebut berada di bagian halaman web berikut nih ini nih kata kuncinya nih ada nama domain title tag meta description kategori dan sub kategori halaman url nih kita bahas satu-satu dulu dari nama domain ini boleh kalian catat kalau memang kalian butuh ya karena nanti di akhir sesi ibu akan adakan kalian jawab TTS ya nah kayaknya kurang lengkap kalau misalnya sekedar dijelasin tapi kalian gak tahu nih bentuknya kayak apa nih maka dari itu ibu akan tunjukin bentuk dari nama domain sebelumnya kalau kita bahas nama domain nama domain itu kayak tadi yang ngapain ibu singgung nama domain itu nama yang disediakan atau keyword yang disediakan untuk melengkapi sebuah web ini merupakan nama domain ini merupakan tahap pertama nih dalam pembuatan situs website ataupun blog nih contohnya seperti ini ibu akan kasih contohnya ke kalian nah tugas minggu lalu kan kalian untuk membuat akun dari sebuah website akunnya saja nah disini ini domain-domainnya nih ada id net org blog ini domain nah keywordnya itu kalian masukin dulu apa yang sebenarnya ingin kalian masukkan misalnya kalian mau masukin tentang bikin website tentang fashion dengan fashion dan cari domain yang tepat entah id entah net entah org entah com seperti itu nah itu yang dinamakan domain sudah paham dari apa yang dinamakan domain sudah paham sudah nah selanjutnya kita bahas adalah titel tag titel tag nah titel tag ini ada yang tahu gak sih titel tag itu apa ada yang tahu gak titel tag ini biasanya ada di apa nih kalau kita membahas titel tag ini lebih dominan ke judul nah kita buka titel tag tinggal channel tagnya titel tag itu lebih ke kalau kita kalau titel tag sudah jelas kan titel tag itu udah termaksud berarti tag judul di mana tag judul ini berada pada tingkatan teratas di artikel, seperti ini. Sembilan tip sukses usaha warung kopi dan rumah modal kecil, blablabla. Nah, ini merupakan sebuah title tag atau judul dari sebuah website ataupun blog. Nah, dari title tag ada yang ingin dipertanyakan? Title tag itu berarti judulnya, judul dari sebuah website ataupun blog yang ingin kita buat. Ada yang ingin ditanyakan dari title tag? Cukup? Cukup. Cukup, oke. Nah, selanjutnya ada meta description tag. Ada meta description tag. Nah, meta description tag itu meta description tag. Kata-kata yang muncul di bawah title tag. Nah, seperti ini. Meta description tag. meta description tag itu lebih identik dengan kata-kata yang, serangkaian kata yang berkesinambungan atau apa ya, memiliki satu kesatuan oleh judul yang kita buat. Jadi, title tag ini harus satu nada atau harus satu irama dengan judul yang sudah kita buat, yang sudah kita buat gitu. Kayak misalnya, disini 39 tip sukses usaha warung kopi rumah model kecil. Nah, ini title tag yang kita buat ini harus sesuai dengan judul yang kita buat. Title tag ini, sorry, meta description tag-nya ini harus sesuai dengan title tag yang kita buat. Nah, disini title tag, sorry, disini meta tag-nya ini, meta description tag-nya ini ada kopi kekinian memang sangat laris. Jadi, meta description tag ini kata-kata yang menarik pengguna internet atau pengguna Google ini agar membuka artikel kita nih atau membuka website kita. Kata-kata yang menarik sehingga mereka terdorong untuk membuka website ataupun artikel yang telah kita buat gitu. dan itu pun harus berkesinambungan atau saling berhubungan. Dari meta description tag ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya kalau meta description tag itu yang ada di bawah title tag. dimana disini tuh ditulis keterangan tentang seputar judul yang telah kita buat gitu. Jadi, antara title tag sama meta description tag itu harus seimbang atau harus sama. Seperti itu. Cukup dari meta description tag ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup, oke. Cukup, oke. Selanjutnya, ada kategori dan subkategori halaman. Nah, kategori dan subkategori halaman itu biasanya kalau kita ambil contoh, kita buka dulu nih. 9 tip sukses usaha warung kopi. Ini yang dinamakan, kalian lihat ini yang dinamakan kategori dan subkategori halaman. Jadi, dari website, dari blog ini dibagi-bagi. Kayak mengenai per materinya atau per, kayak misalnya kalian membahas fashion, kalian bisa bikin tag dari website kalian atau tag dari blog kalian itu berkelompok gitu. Jadi, ketika seseorang membuka website kita atau membuka blog kita, mereka akan lebih mudah mencari materi-materi atau mencari bahan, suatu bahan yang memang mereka ingin tahu gitu dari blog kita gitu. Kayak misalnya fashion dikelompok, ketika kita ingin membahas tentang fashion, maka dikelompokkan menjadi satu tentang fashion. Kalau kita membahas tentang kopi, dikelompokkan jadi satu tentang kopi, seperti itu. Nah, biasanya di kategori atau subkategori halaman ini ada di atas website, seperti ini. Atau enggak ada di samping. Kalian bisa sering tahu kan ada yang disajikan di samping sebelah kiri, paling kiri, tentang kategori-kategori pembahasan yang ada di sebuah website, apapun ada di sebuah blog. Nah, dari kategori atau dan subkategori halaman, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup dulu. Oke. Selanjutnya kita bahas URL atau link yang biasanya ada di paling atas Google. URL. Biasanya link ini itu lebih memudahkan pengguna internet untuk berkunjung ke situs web kita atau berkunjung ke blog kita, di mana di dalam URL ini biasanya terkandung keyword-keyword ataupun terkandung kata-kata yang memang menjadi kunci ketika seseorang mengetik atau mencari sesuatu. Kayak misalnya kita ingin membuat tentang sebuah fashion. Kalau kita masukkan website kita tentang fashion, setelah kita masukkan domain, kita masukkan keyword-nya, kata-kata yang menjadi pendukung. Kayak misalnya fashion kekinian, misalnya, atau enggak, fashion terbaru. Nah, ketika kita memasukkan keyword-keyword itu pada URL, maka mesin pencarian akan menyajikan pemenuh dari kebutuhan atau pemenuh dari apa yang dicari oleh pengguna internet. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke PPT. Nah, selanjutnya silahkan... Yujin? Yujin ada, Yujin? Ada, Yubu. Yujin boleh tolong dibacakan. Boleh, Yubu. Yang kedua ada masih isi on-patch. Yang pertama ada breadcrumbs. Yang kedua ada hit links atau H1, H2, H3, dan seterusnya. Yang ketiga ada image dan image slider. Keempat ada isi alaman. Dan kelima ada tautan eksternal ke situs autoritas seperti perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang penting. Karena SEO on-patch ini terkait dengan bahasa HTML, skrip blogger atau PHP untuk WordPress, maka diperlukan pemahaman mengenai bahasa HTML, blogger tag, atau PHP agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan optimisasi halaman. Salah satu situs yang bagus untuk belajar HTML adalah Protelon, atau Anda juga bisa mengikuti pelatihan paket CEO blogspot atau WordPress di SEM dan CEO manajemen untuk sekalian mempelajari HTML dan bahasa pemrograman web lain yang diperlukan untuk melakukan SEO on-patch. Ada contoh hasil SEO on-patch yaitu www.alsawumroh.com-2017-umroh-umroh-mura-2017.html Oke, terima kasih Eugene. Nah, selanjutnya ini masih ada terusan dari terusan dari melakukan optimalisasi halaman. Nah, selanjutnya ini ada breadcrumbs. Di mana breadcrumbs ini biasanya yang ada di bawah kategori atau judul di... sebentar, kayaknya agak susah kalau yang ini. Nah, breadcrumbs ini biasanya ada di atas judul ataupun bawah judul nih. Ini yang dinamakan breadcrumbs. Kata-kata yang menyambungkan tentang atau sejalan dengan sesuatu yang kita tulis atau kayak misalnya kita menulis tentang sebuah artikel ataupun tips. Maka di sini akan ada branda, artikel, tips. Jadi, dari masing-masing subpenjelasannya itu sudah tertera di sini. Oke, branda, artikel, tips. Nih, ini bentuk dari breadcrumbs. Seperti ini bentuknya biasanya ada di atas judul title tag ataupun di bawah judul biasanya. Nah, dari breadcrumbs ini ada yang ditanyakan paham gak nih? Bentuknya breadcrumbs ini kayak gini nih. Kelihatan? Kurang besar? Nah, nih. Ini namanya breadcrumbs. Sudah paham? Kalau misalnya contohnya ini kan tentang warung kopi kalau misalnya tentang fashion bisa aja branda di sini fashion di sini tips juga bisa. Kayak gitu. Kalau breadcrumbs ini lebih identik dengan apa saja yang memang kita ingin bahas atau sub-sub apa saja yang dibahas di dalam sebuah website ataupun di dalam sebuah blog. Seperti itu. Dari breadcrumbs ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Nah, selanjutnya ada heading heading 1 heading 2 heading 3 dan seterusnya. Heading ini biasanya kata-kata yang ada di dalam sebuah website ataupun di dalam sebuah blog yang menjelaskan tentang judul apa sih yang sebenarnya mau kita bahas di dalam setiap materi yang ada. Contohnya heading 1 heading 2 kayak gini kiat sukses melalui usaha warung kopi di rumah ini heading 1 ini bisa heading 1 ini heading 2 gini. Pokoknya heading itu judul ataupun ringkasan dari apa sih yang mau dibahas di sebuah artikel itu sendiri. Nah, dari heading ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Dari heading ini heading itu ini Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Heading 1 Heading 2 Sebentar Nah, seperti itu Selanjutnya ada image Kalau image sudah pasti tahu dong kalian di dalam sebuah website ataupun blog image itu ataupun gambar itu sangat amat penting kan untuk menunjang sebuah website kita ataupun untuk menunjang sebuah blog kita agar lebih menarik untuk dilihat gitu. Biasanya kalau di sebuah website kalau kita ingin membeli sebuah produk di website ketika tidak ada gambar yang disajikan kita bingung dong ataupun kita kurang yakin ya nggak sih kalau kita mau beli barang di website nggak di website juga sih entah di e-commerce e-commerce lainnya juga pun sama ketika nggak ada gambar yang disajikan kita ragu bentuknya itu seperti apa. Nah, ketika di blog sebuah image itu sangat atau sebuah foto itu sangat penting untuk memberikan detail terhadap apa yang kita sharing gitu. Nah, selanjutnya itu ada isi halaman kalau isi halaman kalian udah pasti tau dong isi halaman itu hal-hal apa saja yang dibahas di dalam sebuah blog ataupun di sebuah website. selanjutnya itu ada tautan eksternal tautan eksternal ini lebih dominan kepada kan kalau disini penjelasannya isi tautan eksternal adalah suatu prioritas seperti perusahaan organisasi dan yang penting ini biasanya kalau misalnya tautan eksternal ini sebentar wah yuk kecilin dong wah yuk nah biasanya kalau tautan eksternal ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan ini menyajikan kita jangan ke perusahaan dulu deh kalau ke blog biasanya mereka meng-input sosial media mereka kayak misalnya instagram twitter gitu untuk sharing-sharing lainnya ataupun untuk update-an blog-blog terbarunya biasanya di bawah sini biasanya mereka menyajikan nih di bawah-bawah sini biasanya entah situs dari kalau perusahaan entah mereka harus ke link perusahaan itu sendiri kayak gitu kalau misalnya dari blog mungkin dilariin ke situs perusahaan kalau dari website mungkin lebih detail tentang produknya dilariin ke website perusahaan seperti itu pokoknya biasanya kalau di dalam tautan eksternal ini biasanya pemindahan dari sebuah website ke website lainnya gitu gak ada bedanya sebenarnya tapi dicantumkan untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah website itu ataupun dari blog itu sendiri paham dari tautan eksternal ada yang ditanyakan dari tautan eksternal cukup oke nah disini seperti yang Eugene bilang contohnya hasil dari si Onepack ini www.alsyaumroh.com garis miring 2007 umroh paket nah ini nih biasanya keyword-keyword inilah yang menjadi penting di dalam sebuah website ataupun di dalam sebuah blog nah kata kunci ini nih umroh paket umroh murah 2017 nah ini merupakan keyword-keyword yang penting yang biasanya dibuat oleh para pembuat website ataupun para pembuat blog untuk memudahkan pengguna situs internet untuk mencari blog ataupun website yang mereka butuhkan biasanya pembuat situs web atau pembuat blog ini menggunakan keyword-keyword ini agar website mereka ataupun agar blog mereka ini menjadi teratas menjadi peringkat teratas biasanya kalau misalnya keyword-nya dimasukin maka akan muncul website kita dan semakin seperti biasa semakin sering traffic pengunjung di sebuah website ataupun di sebuah blog maka akan semakin meningkat CEO-nya itu sendiri loh jadi semakin meningkat rating dari website kita ataupun blog kita oke next selanjutnya Nashua boleh minta tolong Nashua iya bu selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari saat melakukan SEO on page ketika melakukan optimisasi di halaman sikap yang diambil harus proporsional tidak berlebih-lebihan karena jika tidak Anda mendapat nilai yang negatif dari aktivitas SEO on page bahkan situs atau halaman web Anda bisa mendapatkan fitering atau peringkat melorot diganjar penalti atau ditampilkan di mesin pencarian atau bahkan dibanet atau situs dilarang atau dibuang dari indeks mesin-mesin pencarian jika pencari jika harus menerus ketahuan Google melakukan pelanggaran optimisasi di halaman aktivitas yang berlebihan atau melampaui melampaui batas ini biasanya karena para SEO melakukan optimisasi hanya untuk masing pencari yang seringkali melanggar ketentuan atau aturan Google bukan pengunjung internet praktek optimisasi di halaman yang terlarang ini dinamakan praktek black hat atau topi hitam beberapa contoh aktivitas black hat pada SEO on page diantaranya yang pertama pelanggaran kata kunci yang berlebihan di elemen-elemen situs atau halaman web atau keyword stuffing yang kedua menggunakan warna kirov yang sama dengan warna background halaman web atau hidden text oke terima kasih terima kasih Nashua nah di dalam slide selanjutnya slide ini dimana ada hal-hal yang harus dihindari saat melakukan SEO on page kenapa sih harus dihindari harus dihindari karena untuk menghindari ini nih agar untuk menghindari nilai negatif dari aktivitas itu sendiri aktivitas dari sebuah web ataupun aktivitas dari sebuah blog agar blog kita ataupun website yang udah kita buat itu tidak tidak apa ya tidak berada pada peringkat terbawah atau mengalami penurunan kunjungan atau bahkan bisa tidak muncul gitu website kita karena kita melanggar sesuatu yang memang sudah menjadi aturan dari si on page itu sendiri nah disini larangan-larangan atau apa ya larangan-larangan atau praktik yang disalahgunakan atau yang harusnya tidak dilakuin itu dinamakan black hat atau topi hitam nah contohnya ini seperti yang Ashwa bilang ada yang pertama pelanggaran kata kunci yang berlebihan di elemen situs atau halaman web keyword starving dimana pelanggaran ini nih biasanya kalau kita yang tadi kita lihat nih www.alsyaumroh.com garis miring 2007 nah ini keyword-keyword inilah kalau misalnya terlalu berlebihan itu juga tidak tidak akan muncul gitu itu juga melarang sebuah praktik optimalisasi gitu ketika keyword-nya berlebihan atau keyword-nya terlalu banyak maka disini si on page ini akan mendetect dan akan bisa saja akan memberikan penalti bahkan situs web kita ataupun blog kita tidak akan muncul karena elemen-elemen ataupun keyword-keyword yang kita masukkan itu terlalu berlebihan seperti itu jadi bisa saja kalau misalnya kadang orang kalau ingin meningkatkan rating makanya kan disini disebut biasanya si O ini melakukan optimisasi hanya untuk mesin pencarian dimana ya cuma untuk naikin ratingnya saja tanpa melihat kebutuhan dari pengguna situs internetnya jadi asal memasukkan keyword saja tapi isi dari subjek ataupun dari website ataupun blog kita ini tidak sama ataupun tidak sejalan dengan keyword-keyword yang telah kita buat seperti itu selanjutnya ada menggunakan warna huruf yang sama dengan warna background halaman web atau hidden tag kenapa disini disebut hidden tag hidden tag itu karena biasanya kalau kita membuat website ataupun membuat blog kan biasanya kita harus memasang background nah ketika background dengan font yang kita buat itu sama warnanya maka kan tulisannya itu tidak akan terlihat dan tidak kontras gitu jadi tidak bagus dilihatnya nah itu juga merupakan suatu pelanggaran dalam praktik optimalisasi halaman ada yang ingin ditanyakan dari contoh aktivitas blackhead ini cukup selanjutnya Zikri Zikri ada Zikri dengar dengar Zikri boleh minta tolong untuk bacakan teks slide ini optimalisasi halaman SEO on page tidak membuat isi halaman web dengan alat bantu secara otomatis auto atau auto generative content atau AGC misalnya mendulikasi artikel sering-sering menduplikasi tanpa mengecek kualitasnya lagi artikel-artikel yang baru atau content spinning membuat halaman web dengan mengambil potongan-potongan teks atau gambar dari situs-situs lain bukan miliknya atau content di atau atau menjadi halaman web miliknya atau content scrapping isi milik orang lain atau pelagiaris membuat halaman yang berbeda untuk mesin mencari dan pengunjung atau online web 6 mengganti isi halaman secara keserlukan setelah halaman tersebut mendapat ranking di serp atau swapping 7 mencari halaman yang lain atau berweb oke terima kasih Zikri nah selanjutnya ini masih di dalam si onpack yang ketiga itu ada membuat isi halaman web dengan alat bantu secara otomatis atau auto general content atau AGC misalnya menduplikat artikel dengan alat bantu perangkat lunak tanpa mengecek kualitas dari artikel yang baru atau content spinning kadang kalau kita perhatikan nih ketika kita membuat ini lebih dominan ke blog ya ketika kita lihat blog atau kita lihat artikel ini blog dan artikel ketika kita lihat blog dan artikel ini banyak banget mayoritas pembuatan blog ataupun artikel yang hanya copy-paste copy-paste aja nih dari artikel-artikel terdahulunya atau artikel-artikel topnya gitu jadi cuma di copy-paste aja semuanya lalu dibikin lagi dan dibedain dikit doang tanpa harus ngebaca isi dalamnya padahal sama persis gitu nah ini juga merupakan salah satu tindakan dari black hat atau tindakan yang melanggar yang melanggar praktik optimalisasi halaman seperti itu nah selanjutnya ini ada membuat halaman web dengan mengambil potongan teks atau gambar dari situs lain bukan miliknya atau content styling atau menggabungkan menjadi halaman web miliknya atau content typing nah ini biasanya ada nih tadi juga pembahasannya ini terjadi di artikel dan blog kadang kalau misalnya seseorang ingin membuat blog tapi ngambil dari materi blog orang lain demi meningkatkan ranking di SIRP ini maka akan membuat penyamaan seperti itu tanpa memperhatikan sebenarnya perilaku ini dilarang dan ketika CEO mendetect itu sendiri maka bisa jadi hal yang terburuk adalah akun dari website ataupun blog dan artikel kita ini bisa dibanet atau bahkan tidak muncul kembali seperti itu karena sama aja tadi disebut menyalin ataupun melakukan plagiarisme nah disini menyalin ataupun melakukan plagiarisme dari tiga pembahasan yang sudah kita bahas ini ujung-ujungnya sama yaitu melakukan plagiarisme dari ciptaan hak orang lain seperti itu nah selanjutnya ada membuat halaman yang berbeda untuk mesin pencari dan pengunjung nah biasanya dibedain untuk apa ya untuk berbeda antara pengunjung antara isi web dengan pengunjung yang harusnya biasanya kalau ini terjadi di web website biasanya ini terjadi di website dimana ketika kita mencari sesuatu tapi isinya berbeda lalu di operin lagi nih jadi kayak misalnya website tentang jualan fashion nah untuk pemesanannya itu dibedain lagi kayak misalnya harus pesen melalui whatsapp blablabla kadang-kadang tuh website yang menyediakan penjualan sesuatu produk tapi di oper lagi nih untuk melakukan pembeliannya atau melakukan transaksi pembeliannya melalui website eh whatsapp melalui whatsapp ataupun nomor telepon sms atau telepon sms atau telepon seperti itu nah biasanya ini dibedakan dibedakan ini merupakan tindakan yang salah atau tindakan black hat dimana harusnya ketika sudah membuat website artinya transaksi pembelian atau transaksi yang kita lakukan ini harusnya dilakukan pembayaran di website itu sendiri tidak harus di oper-oper ke tempat lain kayak misalnya harus ordernya via whatsapp ataupun via sms ataupun via telepon seperti itu ini jadi ngoper-ngoper transaksi pembelian gitu atau mengoper transaksi yang harusnya bisa dilakukan di situ gitu di website itu sendiri selanjutnya ada menggantikan isi halaman secara keseluruhan setelah halaman tersebut mendapat ranking di SERP atau swapping nah biasanya disini ketika kita sudah mendapatkan ranking teratas di SERP ini ketika kita juga ingin mengganti sebenarnya ketika pertama misalnya kita membuat materi tentang sebuah kopi kalau kita membuat materi tentang sebuah kopi lalu ketika website kita naik ataupun banyak pengunjungnya lalu kita ingin mengganti tentang misalnya fashion maka itu gak bisa ketika si onpack ini mendetect ataupun mesin pencarian ini mendetect ketidak ketidak selarasan atau ketidak maksudnya kecurangan penggantian tentang pembahasan yang ada di sebuah website ataupun di sebuah blog maka bisa jadi website kita ataupun blog kita ini di takedown ataupun tidak dimunculkan lagi di mesin pencarian maka dari itu ketika website kita ataupun blog kita sudah memiliki traffic pengunjung yang baik maka alangkah lebih baiknya ketika kita ingin membuat materi yang baru lagi kita buat lagi dan melakukan pengoptimalisasian halaman lagi agar ranking dari sebuah website ataupun blog kita ini ada di ranking teratas ataupun ranking terbaik dengan pengoptimalisasian dengan cara-cara yang sudah disebutin atau diterangin di sebelumnya selanjutnya ada membuat sebuah halaman khusus untuk menarik perhatian mesin pencari namun mengarahkan pengunjung atau manusia ke halaman lain seperti tadi membuat halaman yang berbeda untuk mesin pencarian dan pengunjung atau poking ini tidak jauh beda untuk membuat sebuah halaman khusus untuk menarik perhatian mesin pencarian namun mengarahkan pengunjung atau manusia ke halaman yang lain ini merupakan suatu pelanggaran juga dimana kalau misalnya kita membuat sebuah blog ataupun website lalu kita ketika pengguna situs internet ini kita arahkan lagi ke situs yang lain atau aplikasi yang lain ataupun ke website yang lain ini sebenarnya merupakan pelanggaran dimana transaksinya umumnya ketika website itu bisa dilakukan di website itu sendiri tanpa harus mengarahkan pengunjung untuk ke halaman lain atau untuk bisa jadi ke seperti yang tadi ibu bilang seperti ke whatsapp ataupun ke nomor sms ataupun ke telpon seperti itu karena dari nomor 7 ini dan seperti ini yang nomor 5 ini membuat halaman yang berbeda untuk mesin pencarian atau pengunjung dan ini juga yang nomor 7 membuat sebuah halaman khusus untuk menarik perhatian mesin pencarian namun mengarahkan pengunjung manusia ke halaman yang lain ini sama aja gak juga beda jadi ketika kita membuat website ataupun membuat blog apalagi ini dominan website untuk transaksi pembayaran ataupun transaksi pembelian itu harusnya bisa dilakukan di website itu sendiri tanpa harus mengarahkan pengunjung situs kita untuk ke halaman atau halaman selanjutnya untuk ke website yang lain gitu ada yang ingin ditanyakan dari aktivitas blackhead ini ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan ayo yang bertanya kok jika ini 24 orang doang iya iya bu selebihnya kemana tadi lebih dari 24 sebenarnya bu cuma mungkin keluar kali ya bu sinyalnya atau gimana 29 iya kayaknya anisa rafma juga tadi yang gak hadir hari ini siapa yang gak hadir hari ini sebentar ibu masih ada 6 orang lagi sih yang belum absen bu siapa aja anisa rahma siara dimas firda itu apa siara udah gak ini gak apa namanya udah gak apa sih sekolah disini indah baik bu baik dimas firda naswa naswa tadi ada deh kayaknya saya hadir ya naswa kamu belum absen ya saya udah buat tadi naswa amira ya tadi pas ibu panggah saya udah bilang hadir di google meet di google meet udah belum di google meet coba di google meet juga absen juga di google meet juga absen di google classroom di google classroom di google classroom satya satya tadi ada satya berarti yang gak hadir dimas terus andisa rahmat sama siapa lagi firda firda hadir satya satya terus udah bu itu aja yaudah oke lanjut lagi gak apa apa ayo ada yang mau bertanya udah ingin ditanya iya boleh itu yang tadi kan yang nomor 7 itu itu khusus buat transaksi doang apa gimana sebentar sebentar ya ini untuk membuat sebuah halaman khusus untuk menarik perhatian mesin pencari namun mengarahkan pengunjung manusia ke halaman yang lain ini biasanya kita sering lihat ini di website kayak website website ibu sih pernah lihat kayak website pelangsing badan gitu diarahkan untuk ke whatsapp ataupun ke nomor telepon seperti itu umumnya di transaksi jual beli di website kalau di blog belum nemu apa kalian ada yang nemu ada yang pernah lihat kalau di blog untuk ngarahin ke halaman lainnya ke pencarian lainnya seperti kayak gitu nah juga kadang-kadang kalau kita buka website kalau website sekarang ada juga sih ada juga artikel website kadang artikel juga untuk ngejual dialihin ke whatsapp whatsapp atau dialihin ke nomor telepon kamu pernah lihat gak sebentar kayaknya ibu cari dulu sebentar coba ibu cari contohnya contohnya berkali oh ibu ibu to ibu boleh su ibu ibu selamat menikmati 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 nah iya selamat menikmati 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 seperti jeśli mengoptimalisasikannya terus cara agar situs web kita tidak kebenet ataupun tidak di take down nah kalau di CEO CEO of packnya ini adalah optimasi blog atau web yang dilakukan di luar blog atau web jadi pengoptimalisasiannya ini dilakukan di luar website itu sendiri jadi kayak lebih ke arah promotornya atau yang mempromosikannya nah dimana disini bisa dilakukan dengan cara ping, submit ke webmaster submit ke susbok dan mencari backlink di blog web lain seperti itu nah disini cara pengoptimalisasian CEO of pack ini yang pertama ini kan tadi dibahas sama Firda itu ada social media di dalam social media kan kita tahu nih pengguna social media ini luas banget banyak banget sehingga kalau kita mempromosikan website kita atau mempromosikan blog kita atau artikel kita di social media ini menjadi salah satu penunjang ataupun pendukung agar berada di SIRP teratas seperti itu jadi trafficnya ini baik ketika kita melakukan promosi melalui social media tidak hanya dengan pengoptimalisasian kalau CEO of pack kan HCO on pack kan tadi cuma pengoptimalisasian melalui website-nya aja kan kalau CEO of pack ini kita di luar websitenya nih kita melakukan promosi di luar websitenya yaitu melakukan di social media sehingga kalau trafficnya traffic pengunjungnya naik maka di SIRP-nya juga kita ada di peringkat teratas doang naik terus seperti itu nah di social media ini kan banyak berupa ada Facebook Twitter Instagram TikTok terus media sosial lainnya kayak gitu selanjutnya ada backline backline ada link atau link dari blog website yang lain mengarah kepada blog kita semua orang yang terlibat di dalam bisnis online dan internet marketing memiliki peran yang sangat penting dalam suatu blog atau situs ini biasanya nih terjadi di blog ya mayoritas sih terjadi di blog dimana ketika kita memiliki kenalan nih orang yang membuat blog juga ketika kita membahas tentang materi yang sama kita bisa minta tolong nih ke mereka untuk oh gue pernah nih membahas materi ini nih bisa gak sih pada saat kamu bikin blognya pada saat mau di upload mau di share bisa gak sih untuk mencantumkan link saya ke blog kamu gitu agar walaupun pembahasannya sama agar pembahasannya ini lebih bisa dikembangin lagi nih kayak gitu selanjutnya ada forum diskusi yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke forum diskusi online dan juga harus ikut berinteraksi dalam diskusi tersebut nah di forum diskusi online ini biasanya terjadi di grup-grup ya intinya di forum-forum ada mungkin forum pemilik blog yang membahas kayak misalnya ngebahas tentang fashion gitu kalau ngebahas tentang fashion kalian harus aktif dulu nih misalnya ada yang ngebahas tentang fashion kalian harus aktif dulu nih ikut berbicara ikut membahas tentang fashion juga lalu di dalam situ secara gak langsung kalian selipin juga nih oh iya gue juga pernah nih misalnya ngebahat tentang diskusi soal fashion ini gitu bisa langsung dicek aja ke website milik gue kayak gitu kalian bisa langsung mengarahkan gitu langsung kirim aja linknya gitu jadikan itu juga bisa menambah traffic pengunjung dari website kita kan seperti itu nah dari cara pengoptimalisasi yang dari CEO ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan cukup oke selanjutnya ada optimalisasi luar situasi atau CEO of pack ini masih pembahasan yang sama yang selanjutnya ada submit ke web director submit blog atau situs ke web directory seperti lintas me vivaloc dan lain-lain nih ini biasanya nih kalau vivaloc ibu kasih contoh vivaloc 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 contohnya ini kita sampai jam berapa kita sampai jam berapa kelasnya 845 bu cika iya ibu ini sampai 845 atau sampai 815 845 ibu 845 berarti nanti ibu ini ya izin ini ya keluar ya iya bu iya bu baik berarti kamu ntar dulu apa namanya nanti ibu cedulu ya monitoringnya itu kapan jadinya monitoring nah ini bu untuk dengan dosen pembimbing atau gimana bu iya dengan dosen pembimbing dari kampus sih pembahasannya sih bu katanya diperpanjang untuk PKM bu sekitar 6 bulan lagi nah yang lain sih udah monitoring tapi kebetulan ibunya dari pagi di chat belum bales nih bu tapi saya udah video gitu takutnya beliau minta jadi tinggal saya kasih seperti itu bu berarti apa namanya nanti ada monitoring lagi atau enggak kemungkinan ada bu pada saat penilaian ya terakhir berarti ujian ya bu berarti ujiannya itu kan kamu diperpanjang lagi sampai bulan Desember atau gimana ini kan udah 3 bulan berarti 3 bulan lagi ya bu sampai sampai bulan Desember ya sampai akhir semester ya bu iya akhir semester berarti sampai akhir semester bu sampai akhir semester oh iya untuk apa bisnis online nanti dipegangnya sama apa namanya bu Cika nah untuk bisnis detailnya nanti ibu ya oke baik bu terus apa namanya saran aja tadi kan kamu udah ini kan udah apa sih namanya absen iya udah absen nah nanti pas kamu udah selesai absen lagi absen lagi terakhir bu absen lagi baik ya terus sama yang di PPTnya di PPTnya apa namanya masukkan aja buat kamu misalkan pertamanya kan pengertian nih slide pertama iya bu slide pertama kan pengertian nah selebihnya pas selanjutnya itu baru kayak misalkan ada beberapa cara atau ada apa ada apa kekurangan atau kelebihannya gitu jadinya jangan dimasukin dalam satu slide oh iya iya bener-bener jangan ingat apa namanya kebanyakan iya iya bu betul bu iya kan soalnya kan powerpoint itu kan yang penting-pentingnya aja iya betul bu saran aja jika iya bu iya kamu udah bagus kok udah bagus dan mungkin kalau misalkan nilainya nanti ya berarti pas di bulan Desember ya iya betul bu bulan Desember terus nanti apa namanya anak-anak kalau misalkan ada yang mau tanyakan tanyakan nah untuk bu Cika nanti apa sih namanya untuk materinya itu untuk materinya itu nanti ibu share aja share PPT setelah ibu mau share PPT kan kalau apa namanya kalau saya sendiri kan ibu sendiri kan ini ya apa namanya karena jarang meet juga jadi ngasihkan anak-anaknya itu ya berupa PDF apa namanya bab per bab iya bu betul bu nanti kalau misalkan emang bu Cika setelah bu Cika nanti kalau misalkan bu Cika pengen PPT-nya dikirim yaudah gak apa-apa dikirim aja jadi gak usah difoto-fotoin gitu buat ya buat anak-anak belajar oh iya untuk hari Senin kita udah mulai PTS Senin sampai hari Jumat 27 September sampai 1 eh 1 Oktober 1 Oktober 1 apa tiga ya pokoknya dari Senin sampai Jumat 27 September kalian udah PPT eh udah PTS udah PTS nah untuk hari Rabu bisnis online tetap ibu nah untuk pengelolaan bisnis retailnya itu nanti Bu Cika tapi nanti per Oktober setelah PTS pengelolaan bisnis retailnya ibu bisnis online-nya Bu Cika ya paham ayo pada ini dong on kameranya banyak yang yang gak ini yang gak on camera ya kita setengahnya sih Bu lumayan emangnya susah tapi nanti ini aja jadinya pas di awal kamu apa namanya absen pokoknya kamu udah bagus semuanya kamu udah bagus udah apa ya anak-anaknya juga ya gitu cuman masalahnya apa namanya PPT-nya aja gitu jadi nanti kalau misalkan itu PPT-nya sampai kalau PPT-nya itu sampai misalkan 30 set kamu bagi 2 aja misalkan hari Jumatnya itu apa namanya 1-1 sampai 15 lebihnya itu nanti hari berikutnya gitu baik Bu ya Bu ya gitu aja soalnya nanti kalau misalkan emang kekajar waktunya kayak apa namanya kan kamu kan ngasih contohnya juga jadi kan kebanyakan takutnya nanti kamunya baru berapa cuman di tengah-tengah jadi nanti kamu bisa ngebagiin oh berarti 1-15 ini ya buat hari ini selanjutnya itu nanti buat hari selanjutnya gitu dan kekajar juga waktunya ya Bu baik Bu baik Bu terima kasih masukannya sarannya Cika iya Ibu terima kasih masukannya sama-sama Cika Ibu izin keluar ya lanjutkan sama Bu Cika ya iya Bu ya Assalamualaikum kem salam makasih ya Bu iya sama-sama Cika Cika iya Bu kalau ada anak yang apa namanya nggak jelas misalkan dia yang nggak absen telat itu kamu ini aja ya kamu tulis aja telat gitu oke baik Bu iya Bu nanti berarti per Oktober itu di retail udah sama Ibu ya iya Bu iya Bu terima kasih sama-sama Ibu terima kasih Waalaikumsalam semangat ya semangat Bu ya Assalamualaikum Assalamualaikum oke baik kita lanjutin lagi Vivalog Vivalog ini lebih dominan kepada tempat dimana kita ini bisa mendaftarkan atau men-share atau memberikan link kita kepada Vivalog dimana mereka ini akan ngebahas Vivalog itu lebih ke dominan sini sebentar Vivalog itu lebih dominan ke nih Vivalog ini seperti ini maaf Cika Ibu masuk lagi maaf sebentar diganggu oh iya Ibu oh iya kan sebelumnya apa namanya Ibu kan udah ngasih tau anak-anak dibikin kelompok buat merekanya itu presentasi nanti kalau misalkan memang kita apa namanya nggak presentasi biar anak-anaknya aja presentasi nggak apa-apa oh iya Bu berarti nanti dibikin dibikin kelompok aja ya Bu yang udah ada ibu udah buat buat kelompok jadi nanti selanjutnya aja kelompok misalkan abis ini kan apa gitu buat selanjutnya apa biar anak-anak yang presentasi nanti selebihnya apa namanya kurang dan lebihnya itu nanti kamu jelasin aja oh iya Bu baik Bu makasih ya iya Bu sama-sama makasih Waalaikumsalam nah Vivaloc ini seperti kayak gini ini Vivaloc lebih dominan ke seperti berita ya liputan 6 tapi ini mengandung beberapa website-website ataupun artikel-artikel mengenai tentang pembahasan yang memang dibutuhkan oleh para user ataupun pengguna internet seperti itu Vivaloc itu jadi kita pembuat website ataupun pembuat blog ini bisa men-share ataupun membagi link kita di Vivaloc dan mereka nanti akan meng-share kembali kalau misalnya website kita layak mereka akan meng-share kembali untuk dimasukkan ke dalam website-nya untuk dibahas dan itu juga bisa menambah trafik pengunjung ke dalam website kita gitu kayak Vivaloc itu hanya memberikan jabaran setengahnya terhadap materi yang kita bahas atau materi yang kalian cantumkan di website ataupun di blog lalu mereka mencantumkan kembali link website ataupun blog kita agar pengguna atau user lebih gampang untuk membaca kembali ataupun untuk melihat website ataupun blog kita seperti itu paham dari Vivaloc ini paham oke nah selanjutnya itu dari Vivaloc itu ada submit blog atau situs ke berbagai website eh ke berbagai webmaster tools dan social bookmark kalau social bookmark dan webmaster tools ini seperti kalau tadi kan ibu bilang social bookmark itu kayak di instagram facebook eee twitter nah di social bookmark ini maksudnya ini kalau di instagram kita bisa melampirkan url url dari website ataupun blog kita nah kita lampirkan setelah kita lampirkan eee pengguna bookmark ini pengguna social media ini bisa langsung mengklik link dari yang telah kita cantumkan dan langsung mengarahkan kepada website ataupun blog kita jadi lebih dipermudahkannya lagi nih selanjutnya ada blog walking dengan cara berkomentar di blog follow yang berpack rank tinggi dan tukar link sesama blogger nah ini seperti yang tadi ibu singgung juga dimana biasanya komunitas blogger itu ada dan mereka punya group sendiri terus bisa saja mereka bertukar saling bertukar ataupun mereka saling berkomentar di masing-masing blognya lalu agar pengunjung dari masing-masing blog mengunjungi nih blog dimana yang kita komentari seperti itu selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan saat melakukan CEO of Tech ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga supaya mendapat nilai tautan yang optimal sebab jika mesin pencarian akan mencari aktivitas optimisasi di luar halaman ini masuk ke kategori black hat atau CEO point nah ini poin-poinnya nih yang dikatakan melanggar kategori dari CEO of Tech ini nih yang pertama ada keberagaman atau variasi yang sumber tautan balik atau link diversity diversity ya dimana keberagaman ini dari macam-macam link ini sendiri kalau sebentar nah dimana keberagaman ini jadi kita membuat website itu atau membuat blog itu gak hanya itu-itu aja gitu harus memiliki keberagaman agar pengunjung agar pengguna user itu tidak bosan dengan konten yang kita sajikan yang hanya itu-itu saja jadi harus beragam yang kita sajikan kepada konsumen sama seperti halnya website apa yang kita jual di website itu juga harus beragam tidak hanya itu-itu aja seperti itu nah selanjutnya ada domain yang berbeda variasi membangun tautan balik dari berbagai situasi yang berbeda jangan hanya dari satu atau dua situs saja jadi variasi dari situs yang kita buat website atau blog itu harus bervariasi seperti itu selanjutnya ada hirarki situs seluar yang berbeda dapatkan tautan balik eksternal baik dari halaman depan situs web atau home page atau root domain dan juga dari isi situs web konten presentasi situs web ini berada di sekitar 40 per 60 jadi untuk sharing link itu kisaran lebih dominan itu kisaran sama apa yang kita share itu 40 banding 60 jadi lebih dominan tentang apa yang kita share jadi kita yang bagikan linknya sendiri dibanding dengan entah kita berbagi link ke orang lain atau entah kita saling sharing link ke orang lain selanjutnya ada hirarki dari situs internet yang berbeda dapatkan tautan balik dari halaman depan situs web antara sekitar 20% sampai 50% dan selebihnya tautan balik ke halaman web anda yang paling web anda yang lain jadi disini biasanya seseorang kalau misalnya cari situs web ataupun cari blog itu baca dulu cover depannya itu apa kalau misalnya cover depannya menarik cover depannya itu ibaratnya memiliki nilai 20% dari apa yang kita cari apa yang kita sajikan 50% itu isi dari web ataupun blog itu sendiri ada yang ditanyaan? ada yang ingin ditanyakan? nih terakhir ada PEC Oteri atau PA domain Oteri PA yang berbeda jangan mendapatkan tautan balik hanya dari situs PA tertinggi saja tetapi PA terendah tetapi variasi begitu dengan DA jadi enggak hanya dari situs pack-nya aja gitu kita juga harus ibaratnya antara halaman cover depan dengan isinya itu ya harus sinkron gitu sehingga para pengguna situs web akan lebih mudah ataupun lebih merasa terpenuhi kebutuhannya selanjutnya ada followers as on follow berpresentasi jenis tautan follow sekitar 60% 90% sampai 90% dan non-follow sekitar 10-40% jangan sampai semua tautan balik berjenis follow saja atau non-follow saja jadi follow dan non-follow ini ya mengikuti blog ataupun website kita gitu jadi harus seimbang nih enggak hanya yang follow aja yang non-follow juga harus optimal juga dalam mengunjungi website kita itu caranya itu bagaimana gitu nah dari materi yang kedua ini ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin ditanyakan cukup atau cukup sudah cukup sudah cukup ada yang ingin ditanyakan halo ada yang ingin ditanyakan enggak ada bu oke enggak ada oke kalau enggak ada yang ingin ditanyakan kita masih ada berapa menit lagi sampai 45 ya sudah 14 menit lagi coba ibu minta kalian untuk jawab TTS ini ibu minta stefania stefania ada stefania halo stefania iya bu iya stefania boleh kelihatan apa yang ibu share kelihatan gak yang ibu share kelihatan stefania boleh tolong dijawab disini cluenya adalah liputan 6.com atau majalanet merupakan optimisasi halaman dengan kata kunci apa nih biasa yang tadi kita bahas ini ini ada di optimisasi CEO on pack itu ada di nama domain iya apa nama domain nama domain oke nama domain nama domain selanjutnya tika terima kasih stefania ya tika tika ada halo tika tika dengar kalau gak isabel 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 boleh tolong jawab nomor 4 ini mendatar oke description yang biasanya ada di bawah title tag pada halaman pencarian merupakan optimisasi halaman dengan kata kunci tadi nih yang ada di bawah nya title tag meta description description tag iya meta description tag meta description tag thank you najwa eh najwa thank you siapa tadi namanya ya isabel ya iya isabel thank you sekarang 10 menurun ibu minta firda halo firda firda masih disitu minta tolong 10 menurun salah satu layanan sosial bookmark yang bisa untuk mempromosikan sebuah blog atau artikel atau website adalah oke tadi nih yang terakhir kita bahas nih yang untuk mempromosikan website kita dan blog kita terakhir yang terakhir hai 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 ketemu Firda tadi nih yang terakhir yang kita bahas nih yang bisa kita kasih link website kita blog kita terus mereka nanti nge-share lagi nih dan nyantumin juga blog amaling kita nih yang tadi nih yang terakhir ini aplikasi apa tuh Viva ya Hai Viva block Hai lima menurun kebawah Hai dinda 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 hadir hadir bu pindah minta tolong Hai praktek praktek optimis optimisasi di halaman yang terlarang dinamakan sebagai praktik Hai Pani yang Hai perlarang yang tadi kita bahas Hai praktek optimisasi di halaman yang terlarang dinamakan sebagai praktik apa nih ini ada di hal yang harus dihindari saat melakukan siro on pack lo ketemu Dinda topi hitam topi hitam praktik topi hitam yang tadi contoh dari aktivitas topi hitam iya black hat siapa tuh tadi yang jawab thank you siapa juga tuh tadi Dinda iya betul black hat ini namanya tujuh mendatar menyalin website atau blog orang lain dinamakan dan tau menyalin website atau blog orang lain yang dinamakan plagiarism betul plagiarism 9 mendatar 9 menurun salah satu cara optimisasi si OOPEC adalah salah satu sosial media sosial media sosial media good job 6 menurun ketika melakukan optimisasi di halaman sikap yang harus diambil adalah ketika melakukan optimisasi di halaman sikap yang harus diambil apa buka siklu bawahnya dan bisa jawab ketika melakukan dan bisa jawab zikri bisa jawab gak bisa bu gak bisa profesional 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 kata lain dari menggunakan warna huruf yang sama dengan warna background halaman web dinamakan yang tadi tuh kita bahas hidden text since the selanjutnya teknik mu nge-optimalisasikan website atau blog agar disukai oleh mesin pencarian dinamakan seo-seo 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 on page thank you last hometech blog tips merupakan optimalisasi halaman dengan kata kunci apa nih yang biasanya ya apa tadi yang ada di atas title tag kalau nggak di bawah title tag ya betul oke thank you oh iya tadi bu Sarah bilang kalian ada kelompok kelompoknya udah dibagi atau gimana udah kebentuk berapa kelompok adanya berapa kelompok kalian kalian ada berapa kelompok berapa kelompok kalian kelompoknya gimana nih katanya udah dibagi satu orang eh satu kelompok berapa orang satu kelompok berapa orang oh udah lama banget tapi masih ingat anggotanya siapa aja masih Najwa ingat lupa mu lupa Rizky lupa kalau nggak salah tiga orang tiga orang tiga dibagi kita materinya ada enam aduh bisa dong kalian ada berapa siswanya tiga enam ya tiga lima tiga lima dibagi kita udah bahas tiga materi tiga lagi satu dua tiga lagi lagi tiga oh banyak banget dong sebelah seorangan gimana mau buat kelompok baru atau gimana buat sendiri aja ya sekitar sebelas orangan sebelas sebelas dua belas orangan ada yang sebelas ada yang dua belas waktu itu udah jadi waktu itu udah jadi sebenarnya bikin kelompok untuk kita bagi cari materi itu dari bab satu sampai bab enam oh bab satu sampai bab enam terus kalian udah buat kalau nggak ibu tinggal lanjutin bikin aja berarti untuk minggu besok setelah PTS kelompok siapa tuh yang mulai jadi pembahasannya per PPT tuh gimana oke terus dipresentasikan kan kata busara tadi ya terus dua minggu lagi kelompoknya siapa belum ada yang presentasi belum ada yang presentasi tapi udah jadi udah kumpulin dimana tuh kumpulinya langsung ke busara langsung ke busarannya kalian masih ada di google classroom ada ya oke nanti ibu cek nanti ibu kabarin lagi untuk dua minggu lagi seperti apa metodenya ya oke kita udah lewat ibu tutup mohon maaf kalau ada salah-salah wabilahi taufiq wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 gimana berapa 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 kalau nghe the love okay hai 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 Chelsea hai hai Terima kasih.